Yes Welcome back again to class invest teman-teman thank you sudah terus support class invest and jangan lupa ikutin untuk giveaway-nya ya teman-teman nanti ada karena class invest ngadain giveaway senilai 500.000 untuk dua orang pemenang jadi kalian bisa manfaatin uang itu untuk berbelanja koin micin dan kip-hop keep it fast keeps one dan nikmati cuanmu Oke and jadi saya tunggu sampai 5000 subscriber and you get the money teman-teman Oke kali ini saya akan bahas tentang BNB ya sepertinya karena pengaruh juga terhadap BTC yang masih bergerak range diantara 35.000-40.000 USD karena si BNB eh sorry si BTC sendiri juga masih service sepertinya meskipun naik itu pun hanya naik 10% untuk hari ini nanti besoknya turun lagi jadi bergeraknya direntang harga tersebut Oke teman-teman kita sekarang ada di charge BNQ STD secara daily dan pergerakan kali ini saya lihat masih sangat-sangat bergerak di area sekitaran 350 US dollar sampai rentang 230 US dollar jadi sepertinya dia masih berusaha untuk menembus area di sini teman-teman ya ya 350 US dollar karena dia pertempatan di sebuah resisten yang di sini ya teman-teman ya ini area resisten dan ini area support saya kira di sini dia menginjak sebuah resisten yang penting teman-teman ya Kenapa kok ini sebuah resisten yang penting karena pada saat bulan kemarinnya ini pulang April di sini terbentuk sebuah swing low teman-teman ya dan sini terbentuk sebuah swing high yang artinya di sini adalah dia terjadi beberapa area demand yang disini sebelum dia terbang ke area 600 dollar teman-teman ya begitu juga dengan di area sini ketika kemungkinan dia bisa tembus di area 350 US dollar dollar dan menuju area 445 US dollar kemungkinan dia akan bisa terbang tapi kalau saya lihat beberapa hari ini mungkin kemungkinan akan sideways dulu ya teman-temannya karena ini sudah termasuk area downtrend ya teman-temannya kalau saya lihat kita tambahkan ma50 dan ma20 memang di sini kabel ma20nya sudah dibawah ya dan juga bersilang di sini ini menandakan bahwa situasi sudah beris teman-teman juga bukan downtrend lagi enak candle dibawah ma20 dan ma50 nah ini yang menjadi notice kita semua order BNB ya untuk memperhatikan area-area di sini sekarang ada di candle di area tertinggi di 353 ya area sini dia belum bisa menembus area untuk 350 ini 350 dollar ini jadi intinya Nah untuk syarat bisa dia melanjutkan naikannya adalah maksimal di harus bisa menembus ya di area resident ini untuk menuju ke 450 US dollar dan dia harus dites dulu kemungkinan ya sideways di area sini baru dia bisa naik tapi untuk yang kita analisa sekarang adalah kemana arah BNB ke beberapa hari kedepannya teman-temannya utama efek dari NFC sendiri saya kira juga enggak begitu berpengaruh banyak karena Bitcoin juga masih sideways jadi apapun eventnya BNB itu masih masih belum berpengaruhi kuat teman-teman ya ya kemungkinan masih bergerak di area sini aja teman-teman kalau kita bisa tambahkan disini teman-teman ya ketika dia tidak bisa bisa break trendline ya bisa menembus sekitar 350 US dollar ke arah 380 US dollar kemungkinan dia sideways dulu untuk menguji di area 450 US dollar teman-teman di pergerakan saya lihat masih sideways dulu belum bisa naik secara maksimal ya teman-teman ya karena sini area demand teman-teman oke di sini volume cenderung masih ada penguatan turun teman-teman ya ke bawah jadi kemungkinan masih ya maksimal sideways lah teman-teman kalau enggak dia bergerak area disini 4 jam sama ya teman-teman ya kalau kita lihat sini volume masih turun ke bawah masih ada beberapa penjualan belum ada flow peningkatan yang ke atas ya akumulasi masih rendah jadi kemungkinan dia masih bergerak sideways disini teman-teman ya mungkin nanti melanjutkan di area sini nah pokoknya intinya ketika dia break ke sini berarti mungkin jatuhnya di area 250 US dollar kemungkinan service kalau misalnya dia bisa break dia harus bisa menguji di area 420-440 US dollar untuk bisa menanjutkan kenaikannya teman-teman jadi intinya BNB masih sideways dan BNB masih di area demand untuk penguatan atau kenaikan ya apalagi menjelang nft marketplace saya rasa masih sangat belum berpengaruh terhadap harga jadi nah kemungkinan harga masih sideways atau bergerak di rentang 440-300 US dollar Oke teman-teman itu nanti kita update lagi tentang BNB keep chuan keep hold keep invest and see you